Hangbukong jilid 8. Pada saat yang sama sepotong kayu terbakar mendadak jatuh dari atas. Dalam keadaan tergencat, sebisanya wiki meloncat ke samping. Terang gelang baja menghantam lantai, kayu hangus tadi juga jatuh menerbitkan lelatu. Ketika wiki dapat menenangkan diri, dilihatnya Bwe Kiam Soat telah berdiri di depannya dengan tersenyum. Sementara itu kobaran api tambah besar, bangunan restoran Tianti yang layang kukuh itu sampai berguncang dan hampir runtuh. Lam Kiong Peng dan Lu Tian Ang masih berhadapan dan bertempur dengan sengit. Padahal keduanya sebenarnya dalam keadaan sama-sama payah, sampai akhirnya setiap pukulan dan setiap tendangan hampir seruaka permainan anak kecil saja. Namun air muka mereka justru jauh lebih prihatin. Mendadak Lam Kiong Peng melancarkan pukulan dengan jurus Tian Leong Iaedian atau naga meluku di sawah, dengan langkah lamban Lu Tian Ang mundur mengelak. Pada saat itulah terdengar suara gemuruh, papan loteng telah runtuh sebagian, lidah api pun menyambar dari bawah ke atas, kebetulan langkah mundur Lu Tian Ang itu tepat menginjak papan loteng yang runtuh. Ia menjerit kaget, syukur jarinya masih sempat meraih tepian papan loteng, tapi papan loteng itu lambat laun juga ambrol ke bawah. Tampaknya ia akan ditelan oleh lautan api. Dengan tenaganya sekarang mana dia mampu melompat lagi ke atas. Tanpa pikir Lam Kiong Peng memburu maju dan menarik tangan Lu Tian Ang. Padahal ia sendiri pun kehabisan tenaga, dengan sendirinya tidak mampu menarik naik Lu Tian Ang. Kembali terdengar suara krek tempat berpijak Lam Kiong Peng juga akan ambrol, bila mana dia mau melompat mundur, terpaksa Lu Tian Ang harus dilepaskan dan akan terjeblos ke dalam lautan api. Tapi kalau dia tidak melompat mundur, ia sendiri pun akan ikut terkubur di tengah hamukan api. Sekujur badan Lu Tian Ang tampak gemetar, rambut jenggotnya sudah penuh lelatu api, tampaknya mulai terbakar. Memandangi lawan yang telah bergebrak mati-matian dengan dirinya ini, mendadak timbul rasa kasihannya, pegangannya dipererat dan tak terlepaskan. Mendadak sepotong kayu hangus jatuh dari atas, untuk menghindar jelas tidak mungkin, terpaksa Lam Kiong Peng hanya miringkan kepalanya saja sehingga kayu hangus menyerempet jidat dan mengenai pundaknya. Hanya selisih beberapa senti saja mungkin jiwa Lam Kiong Peng bisa melayang bila mana tepat mengenai kepalanya. Sungguh tak terkatakan terharu hati Lu Tian Ang oleh keluaran budi anak muda ini, dengan suara gemetar ia berteriak, lari, lekas lari, jangan urus diriku. Tanda petik. Namun Lam Kiong Peng tetap memegangi sekuatnya, darah dari kening bercampur dengan air keringat bercucuran menetesi tubuh Lu Tian Ang. Di sebelah sana Wiki sedang menubruk ke arah Bwe Kiam Soat dengan murka, hari ini biarlah kuadu jiwa denganmu. Gelang di tangan kanan segera mengeperuk kepalan kiri juga menghantam. Hektometer memangnya kejadian 10 tahun yang lalu itu salah ku jengek Bwe Kiam Soat, dengan lincah ia hindarkan serangan Wiki itu, menyusul ia balas menabas pinggang lawan dengan pedangnya. Dengan beringas Wiki berteriak, tidak peduli siapa yang salah, yang jelas engkau lah pangkal bencananya, tanpa dirimu tentu takkan terjadi hal-hal begitu. Radha merandek juga daya serangan Bwe Kiam Soat. Gumamnya, tanpa aku takkan terjadi hal begitu, memangnya salah ku. Tapi apa kesalahanku? Wiki menerjang pula dengan kalap. Teriaknya, pokoknya perempuan adalah air bencana, biarlah hari ini kau mampus di tanganku. Dalam pada itu keempat tojin berjubah ke buah menubruk maju. Namun sekali pedang Kiam Soat berputar kontan mereka didesak mundur lagi. Tiba-tiba Kiam Soat berteriak khawatir dan melompat ke sebelah sana. Tercengang juga Wiki ketika berpaling dan melihat keadaan bahaya Lam Kiong Peng dan Lu Tianan itu. Tiada jalan lain, cepat gelang baja tangan kanan disambitkan ke sana, gelang baja meluncur dengan cepat, tapi setiba di depan Lam Kiong Peng segera berhenti. Latihan Wiki selama berpuluh tahun memang tidak percuma, gelang baja berantai itu dapat dilempar dan ditarik sekehendak hatinya. Ketika mendadak Lam Kiong Peng melihat gelang baja itu meluncur tiba segera dipegangnya dengan tangan kiri. Serentak Wiki membentak dan menarik sekuatnya, segera tubuh Lam Kiong Peng terseret mundur, dan dengan sendirinya Lu Tianan ikut tertarik ke atas. Cepat Bwe Kiam Soat menambai tenaga tolakan dengan kebasan lengan bajunya sehingga mereka terlempar ke tempat yang aman. Segera keempat tojin berjubah kelabu akan menerjang maju lagi, tapi Lu Tianan lantas berteriak menghentikan mereka. Ia memandang Lam Kiong Peng dengan termangu, akhirnya ia menghela nafas dan menunduk. Apakah perlu melanjutkan pertarungan kita kata Lam Kiong Peng dengan nafas masih terengah? Ti, tidak, aku, aku sudah kalah jawab Lu Tianan. Beberapa kata ini seolah-olah diucapkan dengan sepenuhnya tenaganya. Tentu saja Lam Kiong Peng melenggak, tak tersangka olehnya tojin ini bisa mengaku kalah begitu saja. Dilihatnya wajah orang pucat pasi dan berdiri dengan lesu, Dalam sekejap itu seorang guru besar suatu aliran terkemuka mendadak telah berubah menjadi seorang kakek yang patah semangat. Memandangi bayangan belakang Seng Suheng, Wiki juga menggeleng kepala, ucapnya pelahan, si Suheng. Tanda petik. Tanpa berpaling Lu Tianan menjawab dengan lesu, marilah kita pergi. Baru habis berkata, mendadak ia roboh terkulai, nyata luka pada badannya tidak lebih parah daripada luka hatinya. Wiki berteriak khawatir, cepat ia mengangkat Seng Suheng dan dibawah lari menerobos lidah api dan melompat ke bawah loteng. Segera keempat tojin berjubah ke bawah juga ikut melompat turun. Terdengarlah suara gemuruh, loteng restoran itu kembali runtuh sebagian. Lam Kiong Peng terkesima, medadak ia menghela nafas dan bergumam, giyok jiusan yang betapapun tetap seorang ksatria. Dan kau tanya Bwe Kiam Soat dengan tertawa. Kedua orang saling pandang tanpa berbicara dan lupa lidah api hampir menjilat baju mereka. Akhirnya terdengar juga suara ramai pasukan pemerintah. Suara derap kaki kuda bercampur dengan suara teriakan orang banyak, suara orang berusaha memadamkan api, suara gemuruh rubuhnya bangunan dan jeritangis orang. Di tengah kepanikan dua sosok bayangan dam diam meninggalkan kota kuno itu. Di suatu tanah berumput Lam Kiong Peng lagi berbaring dengan santai, bintang bertaburan di langit yang biru kelam, angin meniup dengan sejuk. Bwe Kiam Soat memandangi wajah anak muda yang cakep, terutama bulu matanya yang panjang menaungi kedua matanya yang besar terpejam itu. Tentunya tak kau pikir tugas yang diberikan oleh gurumu untuk memeladiriku akan sedemikian beratnya bukan katanya tiba-tiba. Lam Kiong Peng lenggak dan memandang orang dengan termenung. Dengan dingin Bwe Kiam Soat berkata pula, apakah saat ini engkau menyesal karena mengeladiriku sehingga hampir saja kau sendiri menjadi korban kerubutan orang banyak tadi? Akhirnya Lam Kiong Peng menjawab, sudahlah, jangan kau bicara seperti ini lagi. Bagiku, asalkan hatiku merasa tidak berdosa, tidak berbuat sesuatu yang memalukan, kenapa aku mesti menghiraukan tuduhan orang? Demi kebenaran dan keadilan dunia kangong, apa artinya pengorbananku ini? Bwe Kiam Soat memandangnya dengan sorot mata lembut dan aneh, perempuan yang berjuluk berdarah dingin ini ternyata tiada ubahnya seperti gadis biasa yang juga berperasaan. Seketika mereka saling pandang dengan terkesima melupakan keadaan sekelilingnya. Pada saat itu juga tidak jauh di sebelah sana sesosok bayangan sedang memperhatikan kedua muda-mudi yang tenggelam dalam lamunan ini. Sorot matanya menampilkan rasa kagum dan juga rada cemburu. Tanpa terasa ia menghela nafas pelahan. Tergetar hati Lam Kiong Peng dan Bwe Kiam Soat. Serem tak mereka melompat bangun dan membentak, siapa? Bayangan tadi tertawa panjang sambil melompat maju, hanya dua-tiga kali naik turun ia sudah berdiri di depan mereka. Eh kiranya kau, kata Lam Kiong Peng dengan heran. Hektometer anak murid Tian San mengapa main-main sembunyi-sembunyi seperti ini jenge Kiam Soat. Pendatang ini tik yang adanya, ia tertawa keras dan menjawab, Haha, apakah kedatanganku ini kau anggap main sembunyi-sembunyi? Bwe Kiam Soat, kau kira untuk apa ku datang kemari? Mungkin kedatanganmu, Lam Kiong Peng merasa ragu. Dengan serius tik yang memotong, walaupun kita baru saja kenal, tapi ku percaya penuh atas tindak tandukmu pasti tidak merugikan kebenaran dunia persilatan, maka kedatanganku ini justru hendak memberi jasa baikku. Lam Kiong Peng lenggong dan kurang mengerti akan maksud orang. Dengan tertawa tik yang berkata pula, apakah saudara tahu bagaimana terjadinya kebakaran tadi? Baru sekarang Lam Kiong Peng menyadari duduk perkarara, rupanya kebakaran tadi tidak terjadi secara kebetulan, dengan sendirinya ia tidak tahu siapa yang melakukannya, maka ia menjeleng kepala. Setelah meninggalkan Ho Asan, sambung tik yang dengan tertawa, selanjutnya aku pun datang ke saat hanya kedatanganku agak terlambat, waktu itu keributan sudah terjadi. Dari tempat ketinggian ku lihat engka sedang melabrak ketua Cong Lempai itu. Melihat keadaan tempatnya, ku tahu sukar untuk melarai, juga sukar membantu. Terpaksa, haha, terpaksa ku gunakan bantuan api. Lam Kiong Peng melirik BWE Kiam Soat sekejap. Rupanya kita salah menyesali dia tadi, ucap Kiam Soat. Ah, sedikit salah mengerti apalah artinya, ujar tik yang dengan tertawa. Bangunan Tian Tian Lo itu sungguh sangat megah, tapi ternyata tidak tahan dibakar. Ku saksikan kalian meninggalkan kota dengan selamat, diam-diam aku pun menyusul kemari. Tampaknya tik siau hiap seorang sahabat yang simpatik, agaknya aku salah sangka. Tanda petik. Belum lanjut ucapan BWE Kiam Soat, mendadak seorang mendengus dari kejauhan, hektometer, simpatik apa, main bakar secara diam-diam. Masakah perbuatan simpatik segala? Lam Kiong Peng bertiga terkejut, serem tak mereka berpaling. Tertampaknya dalam kegelapan sana muncul sesosok bayangan orang berkipas putih. Tanpa bicara tik yang mendahului menubruk ke sana. Cepat amat ucap bayangan orang itu sambil mengebaskan lengan bajunya dan bergeser ke samping, habis itu segera melompat ke depan Lam Kiong Peng. Sambil membentak tik yang lantas menubruk ke sini lagi, tapi segera terdengar Lam Kiong Peng berseru, oh, kiranya Y.I.M. tayyap. Tergerak hati tik yang, ia tahu orang adalah kawan bukan lawan, seketika ia urungkan serangannya. Pendatang ini memang Ban Li Liuhi yang Y.I.M. hang pengadanya, serunya dengan tertawa, haha, tak tersangka yang main bakar itu adalah anak murid Kian San. Lam Kiong Peng juga tidak menyangka orang ini dapat menyusul ke sini, segera ia memperkenalkannya kepada tik yang. Y.I.M. hang peng tertawa dan berkata, tik siang hiap, sesungguhnya Tian Tian Long dibangun dengan sangat kukuh, cuma telah kutambahi juga sedikit bahan bakar sehingga dapat terjelat api dengan lebih cepat. Baru sekarang tik yang tahu, Y.I.M. hang peng juga mengambil bagian dalam pembakaran restoran megah itu. Ia tertawa dan berseru, orang bilang Ban Li. Liuhi yang adalah pendekar kosan dari perbatasan, setelah bertemu hari ini baru ku percaya Y.I.M. tai hiap memang seorang ksatria yang suka belak-belakan. Y.I.M. hang peng memandang Lam Kiong Peng dan Bwe Kiam Soat sekejap, lalu berkata, setelah peristiwa ini nona Bwe dan Lam Kiong Heng tentu tidak leluasa bergerak lagi di dunia Kang Ong, entah bagaimana rencana perjalanan kalian selanjutnya. Dia berbicara dengan serius, tapi sorot matanya tampak gemerdat menampilkan cahaya yang sukar dirabah apa maksudnya. Lam Kiong Peng menghela nafas panjang, katanya, Siaw Te juga tahu untuk selanjutnya akan banyak mengalami kesukaran di dunia Kang Ong, tapi yang penting asalkanku rabah hati sendiri merasa tidak bersalah, tindakanku selanjutnya juga tidak akan berubah, mungkin aku akan pulang dulu ke Ji Hau San Ceng, lalu pulang ke rumah menjenguk orang tua. Tanda petik. Tempat lain masih mendingan, kedua tempat itu justru tidak boleh kau pergi ke sana, potong Y.I.M. hang peng. Airmu Kalam Kiong Peng berubah. Tapi Y.I.M. hang peng lantas menyambung, Maaf jika kubicara terus terang, bahwasannya Nona BWE pernah malang melintang di dunia Kang Ong dahulu, tentu tidak sedikit telah mengikat permusuhan. Apa yang terjadi di saat ini, tidak lama tentu juga akan tersiar, tatkala mana bila musuh Nona BWE ingin mencari kalian, tentu mereka akan menunggu dulu di kedua tempat itu. Dalam keadaan demikian, tentu kalian akan serba repot, terutama anggota keluarga Lam Kiong Heng. Tanda petik. Sampai di sini ia mengelah nafas ketika dilihatnya Lam Kiong Peng menunduk termenung. Tapi BWE Kiam Soat lantas menjenguk, habis lantas bagaimana kalau menurut pendapat Y.I.M. teh Hiap? Y.I.M. hang peng tampak berpikir, ia tahu di depan perempuan cerdik ini tidak boleh salah umong sedikitpun. Dengan tersenyum kemudian ia berkata, pendapatku mungkin terlalu dangkal, tapi mungkin berguna untuk dipertimbangkan kalian. Pada waktu Nona BWE malang melintang dahulu, meski sampai sekarang musuhmu itu tetap sama orangnya, tapi keadaan sudah berubah, orang-orang itu tersebar di mana-mana dan satu sama lain tahu mempunyai musuh bersama, yaitu Nona BWE. Pula menurut keadaan masa itu, tentu tidak ada yang mau mengaku sebagai musuh Nona BWE. Tapi keadaan sekarang sudah berubah, bila mana orang-orang itu tahu Nona BWE masih hidup, tentu mereka akan bangkit dan bersatu untuk menuntut balas padamu. Tiba-tiba tersembul senyuman aneh pada wajah BWE Kiam Soat. Katanya pelahan, apakah benar mereka hanya ingin menuntut balas padaku? Mungkin, ia pandang Lam Kiong Peng sekejap, lalu tidak melanjutkan. Apapun juga, menurut pendapatku, hanya dengan kekuatan kalian berdua tentu akan banyak menghadapi kesulitan. Tanda petik. Lantas kalau menurut pendapat Y.I.M. Tai Hiap, apakah kami, kami harus minta perlindungan orang seru Lam Kiong Peng, nadanya kurang senang. Y.I.M. Hang Peng tersenyum, ah dengan kedudukan kalian yang terhormat. Mana berani ku bilang soal minta perlindungan orang segala. Mendadak BWE Kiam Soat menjengek, Y.I.M. Tai Hiap, ada urusan apa ku kira lebih baik kau katakan terus terang saja daripada berliku-liku. Di depan orang pintar, ku kira memang tidak perlu banyak omong, ujar Y.I.M. Hang Peng, yang jelas persoalan kalian ini memang perlu sahabat, kalau tidak, sungguh sukar lagi untuk berkecimpung di dunia Kang O, padahal hari depan kalian masih cerah, bila mesti putus harapan begini saja, kan sayang. Apapun juga, mempunyai dua orang sahabat seperti kalian ini sedikitnya hatiku sudah terhibur, ujar Lam Kiong Peng. Ah deriku ini terhitung apa, kata Tik yang dengan tertawa, tapi Y.I.M. Hang Tentu saja lain, beliau kan pendekar kosan dari perbatasan utara sana. Terima kasih atas pujianmu, kata Y.I.M. Hang Peng. Betapa tinggi kepandaianku mana dapat dibandingkan kalian berdua yang masih muda perkasa. Ia merandek sambil menyapu pandang ketiga orang itu, lalu menyambung, namun ada juga seorang kenalanku, orang ini sungguh berbakat besar, berbudiluhur, serba pintar baik ilmu falak maupun ilmu bumi, baik seni budaya maupun seni bela diri, lukangnya bahkan sudah mencapai puncaknya, sehelai daun saja dapat digunakannya untuk melukai orang. Yang paling hebat, kecuali mempunyai kepandaian yang mengejutkan, orang ini juga mempunyai cita-cita setinggi langit, bahkan pergaulannya sangat luas, orangnya simpatik. Diam-diam B.W.E. Kiam Soat menjengek, sedangkan Lam Kiong Peng dan Tik yang meras tertarik. Bila orang lain yang berbicara demikian mungkin akan diremahkan mereka, tapi semua ini keluar dari mulut Banli Liuhi yang Y.I.M. Hang Peng, bobotnya tentu saja lain. Tanpa terasa mereka tanya berbareng, siapakah gerangan tokoh yang kau maksudkan itu? Y.I.M. Hang Peng tersenyum, tuturnya, orang ini sudah lama mengasingkan diri di luar perbatasan utaran sana, namanya sangat sedikit diketahui orang. Tapi, ku yakin nama S.W. Etian Bang dalam waktu singkat pasti akan tersiar ke segenap pelosok dunia. S.W. Etian Bang? Sungguh nama yang indah kata Tik yang. Jika benar ada seorang tokoh semacam itu, setiba di Tionggoan tentu kami ingin berkenalan, cuma sayang saat ini sukar untuk menemuinya, ujar Lam Kiong Peng. Tiba-tiba B.W. E.K. Yam Soat menyala apakah maksud Y.I.M. Tai Hiap, apabila kami dapat mengikat sahabat dengan tokoh kosan semacam ini, lalu segala urusan akan beres? Dia tetap bicara dengan nada dingin dan ketus. Y.I.M. Hang Peng, seperti tidak menghiraukannya, katanya, Lam Kiong Heng, suasana dunia persilatan sekerang boleh dikatakan tercerai berai dan kacau balau. Kunlun Pai sudah lama merajai wilayah barat, S.W. Lim Pai menjegoi daerah Tionggoan, Butong Pai menguasai daerah Kang Lam, selain itu di selatan masih ada Tiam Jong Pai, di timur ada Wisan Pai, di barat ada Chong Lampai. Masing-masing aliran menguasai kungfu andalan sendiri dan menguasai satu wilayah tertentu, meski semuanya juga berhasrat memimpin dunia persilatan dan setiap saat dapat menimbulkan kekacauan dunia persilatan, tapi lantaran pertarungan di Wisan dahulu kebanyakan aliaran itu sudah mengalami kelumpuhan, ditambah lagi dunia Kang Ho sudah dipimpin oleh S.Liong dan Tan Hong, maka suasana sepuluh tahun terakhir ini masih dapat dikendalikan. Dia berbicara panjang lebar, meski agak bertele-tele, namun tidak dirasakan jemuh oleh T.Yang dan Lam Kiong Peng. Maka ia menyambung pula, tapi sekarang jago muda dari berbagai perguruan itu sama bermunculan, kekuatan sudah pulih, saking kesepian jadi ingin bergerak lagi. Ditambah lagi S.Liong telah menghilang perimbangan. Kekuatan jadi buyar juga. Kini tiada seorang di dunia persilatan yang mampu mengatasi semua orang, tidak terlalu lama di dunia Kang Ho pasti akan berbangkit huru-hara, kekuatan muda tersebut tentu juga akan membanjir timbul untuk berebut pengaruh, lantas bagaimana akibatnya tentu dapat dibayangkan. Nadanya mulai meninggi, ceritanya mulai tenang. Lam Kiong Peng dan T.Yang juga terbangkit semangatnya. Tapi demi teringat kepada keadaan sendiri sekarang, tanpa terasa Lam Kiong Peng merasa gegetun dan dingin lagi hatinya serupa diguyur air. Sekilas Y.I.M. Hang Peng dapat melihat perubahan air muka Lam Kiong Peng, diam-diam ia merasa senga, sambungnya pula, sesudah lama tercerai akhirnya tentu akan bergabung lagi, bila terlampau sepi akhirnya pasti ribut lagi. Ini adalah kejadian logis. Tapi dalam keributan ini bila tidak diimbangi oleh suatu kekuatan besar untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka pastilah akan terjadi kesewenang-wenangan, yang kuat makan yang lemah, salah benar sukar dibedakan, tentu akan banyak terjadi kerusuhan pula. Dan bila mana suzana kacau tak terkendalikan, akibatnya tentu tambah runyam. Ya memang pandangan Y.I.M. Tai Hiap sungguh sangat tepat, puji Lam Kiong Peng. Ah, apalah hartinya diriku ini, justru S.W. Etian Bang itulah jeniusnya manusia-manusia zaman kini, ujar Y.I.M. Hang Peng dengan tersenyum. Meski kakinya belum pernah melangkah masuk Giyok Bun Koan, tapi caranya menganalisa keadaan dunia persilatan dan apa yang akan terjadi sungguh seperti telah terjadi sungguhan. Terus terangku katakan kedatanganku ke pedalaman sini justru mengemban tugasnya, aku diminta mencari beberapa tokoh muda berbakat untuk bersama-sama melaksanakan tugas suci menegakkan keadilan dunia persilatan. Alistik yang menegak, tukasnya, menegakkan keadilan, sungguh semboyan menarik. Sayang di sini tidak arak, kalau tidak sungguh aku ingin menyuguhmu tiga cawan. Lam Kiong Peng tambah resah bila teringat kepada urusan sendiri. Sedangkan B.W. E.K. Yam Soat lantas mendengus, pikirnya, kiranya Y.I.M. Hang Peng ini tidak lebih cuma seorang pembujuk saja. Dia datang lebih dulu untuk mencari pendukung bagi S.W. E.T. Yan Bang. Hektometer, besar amat ambisi orang S.W. E. ini, rupanya dia berniat merajai dunia kangung. Setelah berpikir lagi diam-diam ia terkesiap juga, lahiriah orang S.W. E.M. ini menarik. Ilmu silatnya juga tinggi, tutur katanya juga memikat hati orang, jelas orang ini pun seorang tokoh luar biasa. Sampai tokoh seperti B.San Ji Ye Wu pun dapat diperalat olehnya, tapi dia toh cuma menjadi seorang pembujuk bagi S.W. E.T. Yan Bang, tampaknya kepandayan orang S.W. E.T. ini terlebih sukar dijajaki. Agaknya Y.I.M. Hang Peng juga sedang mengamati recak si orang, maka kemudian ia menyambung lagi, Lam Kiong Heng dengan kepandayanmu ditambah lagi kekayaan keluargamu. Selanjutnya dunia persilatan mestinya berada dalam genggamanmu. Tapi engkau justru lagi menghadapi persoalan yang tak dapat dimaafkan oleh sesama orang Kang O. Bahkan saudara seperguruan sendiri pun tidak dapat memaklumi maksud baikmu, dalam keadaan terjepit, sungguh Lam Kiong Heng serba susah. Tapi bila engkau mau bekerja sama dengan S.W. E.T. Yan Bang, ditambah lagi tokoh muda serupa Tik Siow Hiap ini, urusan apa pula yang tidak dapat diselesaikan. Kupikir, bila bekerja sama ini terlaksana, selain dunia persilatan dapat diamankan, juga Lam Kiong Heng dapat menggunakan kekuatan ini untuk mengindang sesama orang bulim untuk menjelas duduk perkara. Tatkala mana kekuatanmu sudah lain, ucapanmu berbobot, siapa lagi yang tidak percaya kepadamu. Jadinya bahaya yang mengancam Lam Kiong Heng akan lenyap. Namamu bahkan akan termashur, Ji Hao San Cheng selanjutnya akan semakin disegani. Dengan tersenyum tiba-tiba B.W. E.T. Yam Soad berkata, Wah, menurut cerita Y.I.M. Tai Hiap ini, bukanlah dalam waktu singkat tokoh S.W. E.T. Yan Bang yang luar biasa akan dapat merajai dunia persilatan dan menjadi bulim beng cu. Ya bila mana dibantu oleh tokoh muda seperti kalian ini, tidak sampai beberapa tahun dunia persilatan pasti dapat dikuasai oleh kita, ujar Y.I.M. Hang Peng dengan tertawa. Dia sangat senang disangkanya kedua anak muda ini sudah terpikat oleh ocewannya. Bola matu B.W. E.K. Yam Soad berputar, katanya pula dengan tertawa, maksud baik Y.I.M. Tai Hiap ini sungguh sangat membesarkan hati kami, cuma saat ini kami sedang terdesak bahaya mengancam di depan mata, sebaliknya rencana Y.I.M. Tai Hiap masih jauh daripada tercapai, bahkan jejak S.W. E.T. Yan Bang itu belum lagi menginjak daerah Tionggoan. Tanda petik. Mendadak Banli Liu Hiang Y.I.M. Hang Peng tertawa dan memotong, jika kalian sudah mau menerima ajakanku, dengan sendirinya aku pun tidak perlu merahasiakan urusan ini. Terus terang, meski jejakku baru mulai muncul sebulan terakhir, padahal sudah hampir lima tahun ku jelajahi Tionggoan. Selama lima tahun ini sedikit banyak sudah kupupuk juga kekuatan tertentu, hanya karena waktunya belum tiba, maka sejauh ini belum diketahui kawanan bulim. Wah melulu kere Y.I.M. Tai Hiap menyembunyikan pekerjaan ini saja sudah lain daripada orang lain, sungguh hebat, kata Kiam Soat. Y.I.M. Hang Peng tertawa bangga, namun caraku memilih orang sangat cermat, tidak sedikit kawan kalangan bawah dan menengah yang telah menggabungkan diri, tapi saudara dari lapisan atas justru masih sangat sedikit. Sebab itulah ku minta bantuan kalian bertiga, sebab S.W.S. Yan Sing itu dalam jangka waktu singkat mungkin juga akan masuk ke daerah Tionggoan. Meski dia sok pintar, tanpa terasa ia pun lupa daratan oleh senyum manis dan lirikan B.I.M. Soat yang memabukan itu dan pelahan tersingkap juga rahasia maksudnya. Air muka Lam Kiong Peng dan Tik yang rada berubah, sebaliknya dengan berseri S.Y.I.M. Hang Peng berkata pula, tidak jauh dari sini terdapat tempat persinggahanku, meski sangat sederhana, tapi jauh lebih tenang daripada di sini, cuma sayang masih ada sedikit urusanku di saat yang harus ku selesaikan, saat ini tidak dapat ku antar sendiri ke sana. B.I.M. Soat sengaja menghela nafas menyesal, wah lantas bagaimana? Tidak menjadi soal, kata Y.I.M. Hang Peng, meski tidak dapat ku antar sendiri, sepanjang jalan sudah ada orang siap menyambut kedatangan kalian. Tanda petik. Selain itu, sambungnya asmil merogos aku, supaya kalian percaya kepada keteranganku, boleh lihat. Tanda petik. Ketika tangan terangkat, terlihatlah oleh Kiam Soat bertiga-tiga kantung sutra berwarna-warni terpegang pada tangan Y.I.M. Hang Peng. Bagus sekali, barang apakah ini? Tanya Kiam Soat. Sampai saat ini, boleh dikatakan sangat langka orang dunia persilatan yang pernah melihat benda ini, tutur Y.I.M. Hang Peng dengan prihatin sambil membuka salah sebuah kantung sutra itu. Seketika semua orang mencium bau harum ane menusuk hidung. Y.I.M. Hang Peng lantas mengeluarkan sepotong kayu kecil persegi berwarna lembayung dari dalam kantung dan diserahkan kepada B.I.M. Soat. Waktu Kiam Soat mengamati, potongan kayu kecil yang tidak menarik ini terbuat secara indah, bagian atas ada ukiran pemandangan alam yang permai, terlukis seorang berdiri di bawah cahaya senja sedang memandang puncak gunung di kejauhan, orang ini terlukis samar-samar, tapi bila diteliti kelihatan gagah dengan sikap yang hidup, cuma sayang garis mukanya hanya terukir dari sisi belakang. Di balik kepingan kayu ini terukir dua bait syair, sangat kecil hurufnya namun gaya tulisnya indah kuat, jelas tulisan seniman ternama. Kepingan kayu ini keras dan berat serta berbau harum. Setelah mengamati sejenak, kemudian B.I.M. Soat bertanya, apakah orang yang terukir di sini adalah orang yang disebut S.W. Etien Bang itu? Y.I.M. Hang Peng mengangguk, ya, benda ini tanda pengenal S.W. Etien Bang itu. Lalu ia memberikan pula kedua kantung sutera kepada Lam Kiong Peng dan Tik Yang, katanya pula dengan tertawa, untuk mendapat kepercayaan kalian bertiga, sengaja ku langgar prosedur biasa dan ku berikan benda ini. Tanda petik. Prosedur biasa apa ujar B.I.M. Soat sambil memainkan keping kayu dan kantung sutera yang dipegangnya. Setiba kalian di tempatku dengan sendirinya akan tahu, kata Y.I.M. Hang Peng. Mendadak ia bertepuk tangan, baru berjangkit suara kepelokannya, dari kejauhan lantas muncul sesosok bayangan secepat terbang. Hanya sekejap saja orang ini sudah mendekat, ternyata dia adalah Tiang Sun Teng, salah seorang jago dari Binsan Ji Ye U. Ia berdiri dengan sikap hormat di depan Y.I.M. Hang Peng sambil melirik sekejap ke arah B.I.M. Soat. Ketika diketahui benda yang berada di tangan orang, seketika wajahnya menampilkan rasa heran dan kejut. Agaknya antara Tiang Sun Heng dan Nona B.I.M. terdapat suatu perselisihan, tapi selanjutnya kita adalah orang sendiri, rasanya Tiang Sun Heng perlu melupakan usan masa lampau, kata Y.I.M. Hang Peng dengan tersenyum. Sejenak Tiang Sun Teng melenggong, lalu berkata dingin, saat ini juga sudah kulupakan. Cepat benar lupanya, ujar B.I.M. Soat dengan tertawa genit. Haha, memang harus begitu, ujar Y.I.M. Hang Peng. Sekarang harap Tiang Sun Heng membawa mereka bertiga keliuhi yang ceng kita, setelah ku selesaikan sedikit urusan disaan, segera ku pulang untuk menemui kalian disana. Dan, pedang, tergegap Tiang Sun Teng Oyea, pedang Lam Kiong Heng yang tertinggal disaan itu sudah ku suruh bawa kemari, Y.I.M. Hang Peng. Selagi Lam Kiong Peng melenggong, Tiang Sun Teng telah menyodorkan pedang yang dibawanya sambil berkata, sarungnya baru saja dibuat, mungkin tidak begitu cocok. Y.I.M. Hang Peng mengambil pedang itu dan dikembalikan kepada Lam Kiong Peng, katanya, tadi tanpa permisi ku masuk ke kamar Lam Kiong Heng, ku lihat pedang pusaka ini tertinggal disana, maka secara sembrono ku bawakan untuk Lam Kiong Heng. Sebelum Lam Kiong Peng bersuara, pandangannya beralih kepada Tiang, katanya pula, Tiang Heng, Apakah kau tahu di mana letak keanehan keping kayu ini? Alistik yang menegak, jengeknya, betapa anehnya barang ini, jika warang sitik disuruh menjadi antek seorang yang bernafsu besar ingin menguasai dunia persilatan, H.M.K. Tanda petik, mendadak ia mendongak memandang langit sambil melemparkan kantung sutera yang dipegangnya ke tanah. Kerua Y.I.M. Hang Peng terkesiap, air mukanya berubah seketika, katanya, Tiang Heng aku. Tanda petik. Tiba-tiba Lam Kiong Peng juga berkata, Terima kasih atas maksud baik Y.I.M. Tai Hiap, sesungguhnya kamu pun sangat ingin dapat bekerja sama dengan tokoh besar semacam S.W.E. Tai Hiap itu, cuma, ia menghela nafas, lalu mengembalikan kantung sutera kepada Y.I.M. Hang Peng dan berkata pula, S.W.T. Orang bodoh, juga sudah terbiasa hidup tidak beraturan, mungkin sukar ikut serta dalam pekerjaan besar yang dirancang Y.I.M. Tai Hiap. Namun, apapun juga budi pertolongan Y.I.M. Tai Hiap takkan kurupakan. Pada dasarnya Lam Kiong Peng berwatak jujur, ia dapat meraba maksud tujuan Y.I.M. Hang Peng, maka tidak sedih di peralat orang. Tapi ia pun merasa utang budi, maka ia menolak ajakan orang dengan menyesal. Air muka Y.I.M. Hang Peng berubah ke Lam, kantung sutera itu diremasnya dengan mendongkol, pandangannya pelahan beralih kepada B.W.E. Kiam Soat. Aku sih tidak menjadi soal, kata Kiam Soat dengan tertawa, kepingan kayu dimasukkan lagi ke dalam kantung. Lam Kiong Peng tercengang, sebaliknya sinar matu Y.I.M. Hang Peng menorong terang. Dengan tertawa Kiam Soat menyambung lagi, tapi aku pun tidak mempunyai ambisi sebesar itu, sebab itulah terpaksa aku pun menerima ajakan Y.I.M. Tai Hiap dengan ucapan terima kasih. Hanya, pelahan ia masukkan kantung sutera itu ke dalam bajunya, lalu melanjutkan, kantung sutera dan kepingan kayu ini tampaknya sangat menyenangkan, maka berat untuk ku kembalikan kepadamu. Jika secara sukarlah Y.I.M. Tai Hiap sudah memberikannya kepadaku, ku kira engkau pasti takkan memintanya kembali dariku, bukan? Seketika air muka Y.I.M. Hang Peng berubah pucat dan melenggong dengan bingung, pelahan ia lantas menjemput kantung sutera yang dilempar kantik yang tadi. Lam Kiong Peng merasa tidak enak hati, ucapnya, maafkan, selanjutnya asalkan Y.I.M. Tai Hiap ada. Tanda petik. Mendadak Y.I.M. Hang Peng bergelak tertawa pula, haha, agaknya orang si Y.I.M. bermata lamur, kiranya kalian sengaja hendak mempermainkan diriku. Tanda petik. Sampai di sini tiba-tiba sorot matanya berubah menorong, sambungnya sekata demi sekata, hektometer, setelah kalian mengetahui rahasiaku, memangnya kalian ingin pergi dengan hidup. Hah, apakah kalian sangka orang si Y.I.M. seorang tolol? Serentak ia melompat mundur sambil berkeplok, segera dari tempat gelap di sekitarnya muncul berpuluh sosok bayangan orang. Lam Kiong Peng bertiga terkesiap. Pelahan tiang sunteng melolos pedang dan siap tempur. Hektometer, bila orang si Y.I.M. tidak yakin dapat membuat kalian tutup mulut selamanya mana ku mau memberitahukan rahasiaku sendiri kepada kalian jengek Y.I.M. Hang Peng pula, waktu ia angkat tangannya, serentak bayangan orang itu mendesak maju dari sekelilingnya. Lam Kiong Peng menyapu pandang sekejap, jengeknya, mesti ada rasa terima kasihku kepada Y.I.M. Heng, tapi dengan tindakanmu ini rasa terima kasih jadi hanyut seluruhnya. Jika beratus orang di saat saja tidak mampu mengusik seujung rambutku, sekarang cuma berpuluh orang ini dapatkah mengatasi kami bertiga. Segera tik yang juga berteriak, siapa yang berani, boleh silakan dia rasakan dulu Tian San Xin Kiam. Bolehkah belajar kenal dulu dengan usaha orang Si Y.I.M.? Jawab Y.I.M. Hang Peng sembari menggeser mundur. Serentak Tiang Suntan juga melompat ke sana dan berdiri berjajar bersama Y.I.M. Hang Peng di antara lingkaran orang-orang berbaju hitam. Dengan sendirinya Lam Kiong Peng dan Tik yang juga berdiri berjajar dengan B.W.E. Kiam Soat, barisan musuh kelihatan mendesak maju dengan pelahan. Tenang, kata B.W.E. Kiam Soat, jangan semelarangan bergerak. Bila keadaan tidak menguntungkan, segera kita terjang keluar saja. Tiba-tiba terdengar suara gemerantang nyaring, suara rantai besi, menyusul Y.I.M. Hang Peng lantas membentak, Tian, langit. Serentak berpuluh bayangan orang itu mengangkat tangan ke atas, berpuluh jalur cahaya dingin segera terbang tinggi ke langit dari tangan orang-orang berbaju hitam itu. Terdengar Y.I.M. Hang Peng membentak pula, T, bumi. Sekaligus berpuluh cahaya dingin melayang pula dari gerombolan orang banyak itu dan menyambar ke arah Lam Kiong Peng Bertiga. Keruan mereka terkejut, Lam Kiong Peng membentak sambil melolos pedang, dengan cepat ia memutar pedangnya. B.W.E. Kiam Soat juga lantas mengebaskan lengan bajunya, Tik yang pun menghantamkan kedua tangannya ke depan Sehingga cahaya dingin itu sama rontok sebelum tiba di tempat tujuan Tak terduga kembali terdengar suara bentakan, hang, angin Terdengar suara menderu, segulung cahaya perak melesat tinggi ke udara Habis itu secepat kilat gulungan cahaya menyilaukan metu dengan suara menderu keras Ditambah lagi suaranya ring rantai ketika bergerak, tampaknya tidak kepalang lihainya Tik yang bersuit panjang dan melompat ke atas, Bwe Kiam Soat juga berteriak kaget, celaka Belum lenyap suaranya, cahaya perak yang berhamburan itu dalam sekejap saja telah membenam seluruh tubuh Tik yang Lam Kongpeng terkesiap, cepat ia putar pedangnya melindungi sekujur badan, ia pun melompat ke atas Pada waktu tubuh Tik yang baru bergerak ke atas, mendadak dirasakan berpuluh buah liusing tui, bola berantai, menyambar kepalanya Cepat ia menggeliat sehingga tubuhnya memblok ke samping, siapa tahu cahaya perak kembali menyambar tiba dan membungkus tubuhnya Dalam keadaan demikian ia tidak dapat berpikir panjang lagi, sekali meraih, sebuah bola perak ditangkapnya, lalu mengikuti daya tarikan, langsung ia menubruk ke bawah Tapi segera dirasakan tangan kesakitan tertusuk, pinggang kiri dan paha kanan juga kesakitan, terdengar suara gedebuk, tahu-tahu ia menumbuk tubuh seorang berbaju hitam, keduanya sama menjerit kaget dan jatuh terguling Dalam pada itu Lam Kongpeng sedang melayang ke atas dengan berputar untuk melindungi tubuh sendiri, di tengah gelombang cahaya tampak sedikit kacau, kesempatan itu segera digunakannya untuk menerjang Pedang pusaka Yap Siang Kiuloh memperlihatkan kesaktiannya, terdengar suara gemerincing nyaring, bola berantai yang merupakan senjata khas kawanan lelaki berbaju hitam itu sama tertabas putus oleh pedangnya Kemudian terlihat oleh Nyatik yang lagi menjerit kaget dan jatuh terguling Terkesiap juga Bwe Kiam Soat melihat senjata andalan musuh yang khas itu, ia pikir pantas Yim Hangpeng begitu garang, mentang-mentang mempunyai barisan tempur yang lihai Hendaknya diketahui, senjata sebangsa Lui Sing Tui, bola berantai, Lian Chu Jiang, bomba berantai, dan senjata lemas lainnya bukanlah senjata yang langka, namun sangat sukar melatihnya dengan baik Terlebih di tengah orang banyak, bila latihannya tidak sempurna, bisa jadi akan melukai lawan atau diri sendiri malah Tapi bila senjata yang lemas itu dapat dikuasai dengan baik, maka daya tempurnya akan berlipat ganda Bahwa berpuluh lelaki berseragam hitam ini dapat sering tak menggunakan senjata lemas begini, jelas mereka sudah terlatih dengan baik dan dapat bekerja sama dengan rapih sehingga tidak sampai melukai sendiri dan mencederai lawan Pengalaman tempur Bwe Kiam Soat sudah banyak, ia tahu barisan tempur ini sangat lihai dan sulit dihadapi Tapi saat itu Lam Kiong Peng sudah menerjang ke tengah musuh, cepat ia pun ikut melayang maju, sekali lengan bajunya mengelebas dengan kuat, kontan ia bikin rontok 7-8 Lui Sing Tui yang lagi menghantam Lam Kiong Peng Dalam pada itu Lam Kiong Peng lantas memburu ke tempat robotik yang Tentu saja Bwe Kiam Soat berkerut kening melihat kelakuan anak muda itu, ia tahu lalu Sing Tui musuh menyerang lagi pasti sukar menghindar bagi Lam Kiong Peng Namun pada saat itu cahaya perak juga sudah kacau, terdengar Y.I.M. Hang Peng mementak pula, siang, es Segera Bwe Kiam Soat berputar ke sana dan ikut menubruk maju bersama Lam Kiong Peng Sekonyong-konyong terdengar angin menderu lagi, berpuluh Lui Sing Tui serentak telah ditarik kembali, berpuluh lelaki berseragam hitam juga melompat mundur Rupanya Y.I.M. Hang Peng juga terperanjat ketika melihat barisan bola berantai anak buahnya terjadi kekacauan karena diterjang oleh Tik Yang dan Lam Kiong Peng Padahal barisan bola berantai khusus dilatihnya dengan mengumpulkan berbagai jago silat pilihan Barisan ini memakai perhitungan pat kuah dan berdasarkan perubahan tian, langit, te, bumi, hang, angin, uh, hujan, jit, matahari, goat, bulan, in, mega, soat, salju, dan siang, es Dengan sendirinya sangat ruat perubahan 9 macam unsur itu, namun bantu-membantu satu sama lain, apalagi setiap bola berantai itu berduri pula, dengan sendirinya daya tempurnya luar biasa hebatnya Kini dilihatnya Tik Yang hanya terluka ringan saja, Y.I.M. Hang Pengkuatir barisan ciptaannya akan dibobol musuh, maka cepat ia undurkan diri dulu barisannya untuk merapikannya lebih dulu Waktu itu Lam Kiong Peng sedang memeriksa keadaan Tik Yang, dilihatnya darah mengucur dari pinggang kiri dan paha kanan, namun tangan Tik Yang sekuatnya lagi mencekik leher seorang lelaki berbaju hitam dan ditindihnya dari bawah, dari celah jari juga meremides darah segar Pada telapak tangan kiri lelaki berbaju hitam itu memakai sarung tangan kulit dan terikat seutas rantai perak mengkilat, bola perak pada ujung rantai terpegang oleh Tik Yang, mendadak Tik Yang menggeram dan cahaya perak berkelebat, darah pun berhamburan, kiranya sekali hantam dengan bola yang dipegangnya Tik Yang telah menghantam remuk kepala lawan Cepat Lam Kiong Peng membangunkan Tik Yang, dilihatnya kedua matu orang merah membara, dada penuh berlepotan darah, untuk pertama kalinya anak muda ini terluka, juga untuk pertama kalinya selama hidup anak muda ini membunuh orang Melihat darah yang berceceran, ia menjadi terkesima memandangi bola perak yang masih terpegang olehnya Hektometer, ternyata Tian San Xin Kiam juga cuma begini saja, tiba-tiba terdengar Y.I.M. Hangpeng mengejek dari samping Hanya begini apa? Sedikitnya juga telah mengacaukan barisanmu, untung kau hentikan gerakan barisanmu, kalau tidak, H.M.K. E.J. B.W. E. Kiam Soat Huh jangan temberang dulu, jawab Y.I.M. Hangpeng Kedatanganku ke daerah Tionggoan sekali ini sebenarnya juga tidak bermaksud mengikat permusuhan, sebab itulah barisan bola perak ini belum kugunakan secara tuntas Apabila kalian bisa melihat gelagat, hendaknya turut nasihatku, kalau tidak, terpaksa kalian harus menyaksikan kesaktian barisan bola perak yang sesungguhnya Habis berkata, segera Y.I.M. Hangpeng bermaksud melompat mundur ke tengah barisannya Nanti dulu bentak Y.I.M. Soat mendadak, sekali bergerak, tahu-tahu ia sudah hinggap di depan Y.I.M. Hangpeng Hah, memangnya dapatkah tahan diriku, jengek Y.I.M. Hangpeng, mendadak ia meloncat lagi Boleh kau coba jengek B.W. E.M. Soat dengan tertawa, tangan kiri terangkat dan lengan baju berkibar, serupa ular saja tahu-tahu hendak membelit betis Y.I.M. Hangpeng Tergetar juga hati Y.I.M. Hangpeng, cepat kedua tangannya menebas ke bawah, kaki kanan pun mendepak Namun sedikit B.W. E.M. Soat menarik lengan bajunya, katanya dengan tertawa, lebih baik kau turun saja Belum lenyap suaranya, benar juga Y.I.M. Hangpeng sudah jatuh kembali ke tempat semula dan menatap B.W. E.M. Soat dengan tercengang Baru saja B.W. E.M. Soat telah mengeluarkan gerakan liu in hoi siu atau awan mengambang dan lengan baju menyambar Tampaknya tidak ada suatu yang istimewa, tapi ternyata membawa tenaga betotan yang maha kuat Juga ketekpatan waktu dan bagian yang diarah terjadi secara tepat dan jitu Diam-diam Lam Kiong Peng juga terkejut, baru sekarang ia menyaksikan kepandaian asli B.W. E.M. Soat Di samping terkejut ia pun kagum Padahal selama sepuluh tahun ini perempuan ini selalu berbaring di dalam sebuah peti mati yang sempit, tersiksa dan bisa membuat gila Namun perempuan ini tidak saja tetap tawakal bahwa lekangnya yang sudah punah dapat pulih kembali, sungguh suatu pekerjaan yang tidak mudah Terutama ilmu awet muda yang berhasil juga dikuasainya bahkan kungfunya seperti lebih maju daripada dulu Sungguh sukar dimengerti resep apa yang membuatnya mencapai mukjizat seperti ini Dalam pada itu pelahan tik yang telah duduk tegak Hektometer, sudah saatnya kalian memilih apakah ingin menyerah atau tetap bertempur Apalagi kalian perlu juga bersiap membereskan urusan orang sitik ini setelah dia mampus Jengek Y.I.M. Hang Peng Apa katamu bentak Lam Kiong Peng terkesiap? Hehe, Y.I.M. Hang Peng tertawa ejek Pada bola perak berduri itu dilumuri racun Bila masuk darah, sukar lagi tertolong Maka bila kau ingin menolong jiwa kawanmu Hendaknya kau lekas ambil keputusan Rupanya dia rada kederakan kesaktian B.W.E. Kim So'at Maka sengaja menggertak dengan racun yang mengenai tik yang itu Airmu Kalam Kiong Peng berubah hebat Waktu ia berpaling kesana Dilihatnya wajah tik yang berubah kaku dan matuburam Hektometer, biarpun kau bicara menakutkan juga Katakan mampu menggertak diriku Jengek Kim So'at Tapi ku yakin dalam hatimu harus mengakui Aku tidak menggertak belaka E.J.I.M. Hang Peng Kau sendiri sudah terkenal sebagai perempuan berdarah dingin Dengan sendirinya mati hidup kawan Tidak perlu kau pikirkan Tapi kau Lam Kiong Peng Apakah kau pun manusia yang berbudi rendah begitu? Tegetar juga hati Lam Kiong Peng Dirasakan tangan tik yang dipegangnya panas membara Sinar matanya juga berubah buram Bila kebekuk dirimu Masakah takankah serahkan obat penawarnya? Jengek B.W.E. Kim So'at pula Obat penawarnya memang ada Tapi tidak ku bawa Apalagi, hehe Apakah kau yakin mampu membekuk diriku? Alis Kim So'at menegak Medada ia terbahak-bahak Hahaha Sungguh mengegelikanku Sangkaban liliuhi yang E.I.M. Hang Peng itu tokoh lihai macam apa Tak taunya cuma begini saja E.I.M. Hang Peng merabah janggutnya berlagak tidak mendengar Kiam So'at mendengus lagi Huh, dengan kerelicik ini untuk mencirat orang masuk ke dalam komplotanmu Apakah tindakan ini tidak teramat bodoh? Umpama berhasil kau bujuk orang dalam komplotanmu Apakah kemudian dapat kau jamin kesetiannya? Apakah diatakan menjual rahasiamu dan berhianat? Hah, bisa jadi engkau akan menyesal di kemudian hari Hahaha E.I.M. Hang Peng terbahak Untuk ini Nona tidak perlu khawatir bagiku Jika orang S.I.M. tidak yakin mampu menaklukan hari mau Tidak nanti ku berani naik ke gunung Diam-diam B.W.E. Kiam So'at merancang tindakan apa yang akan diambilnya Lahirnya ia berlagak tertawa Ia pikir harus sekali serang merobohkan Y.I.M. Hang Peng Bila gagal serentak mereka bertiga lantas menerjang keluar kepungan musuh sebelum barisan bola maut itu bergerak Selagi ia termenung, di tengah malam sunyi mendaak ia mendengar suara burung gagak berkauk satu kali Segulung bayangan hitam terbang tiba Dengan cepat sekali, dari kecepatan terbangnya lebih menyerupai seekor elang daripada dikatakan seekor gagak Selagi Kiam So'at terkesiap dilihatnya burung gagak yang aneh ini mendadak menubruk ke muka Y.I.M. Hang Peng Tampaknya hendak mematuk bijai matanya Tentu Y.I.M. Hang Peng terkejut, cepat ia menggeser mundur, berbareng sebelah tangannya lantas menghantam Pukulan ini sangat kuat, gagak itu juga sedang menyambar ke depan, sepantasnya sukar menghindarkan pukulan dasyat ini Siapa duga, kembali terdengar suara gaok yang panjang, secepat kilat gagak itu terbang membalik Kecepatannya terlebih mengejutkan daripada menyambar tiba tadi, hanya sekejap saja lantas menghilang dalam kegelapan Y.I.M. Hang Peng sendiri jadi melongo, tangan yang hampir menghantam tadi hampir tak dapat diturunkan lagi Di dunia ini memang banyak hewan yang cerdik, tapi seekor burung gagak dapat terbang mundur, sungguh hal ini tidak pernah terdengar Benar-benar peristiwa yang ajaib, selagi merasa bingung, tiba-tiba terdengar suara bentakan aneh dari jauh mendekat Minggir-minggir, menyusul terjadi kegaduhan di antara kawanan lelaki berseragam hitam dan bersenjata bola berantai Barisan mereka pun menjadi kacau dan sama menyingkir untuk memberi jalan lalu Kening Y.I.M. Hang Peng berkerut, bentaknya, tenang, tetap di tempat, apakah kalian sudah lupa pada disiplin yang diajarkan Sebelum bertempur barisan kacau dulu, dosa ini tak terampunkan Belum habis ucapannya, mendadak seorang tojin kurus kering berjubah biru dan berambut putih melangkah tiba dari balik barisan sana sembari membentak Minggir-minggir, rambut dan jenggot tojin ini sudah putih seluruhnya, panjang jubah birunya cuma sebatas dengkul, mukanya kurus, tapi sikapnya gagah berwibawa Telapak tangan kiri terangkat di depan dada dan di atas telapak tangan hingga seekor burung gagak Waktu Y.I.M. Hang Peng mengamati lebih teliti, kiranya suara teriakan serak aneh tadi justru keluar dari mulut burung gagak itu Tentu saja ia melenggong Bahwa burung gagak dapat terbang mundur sudah merupakan kejadian ajaib Gagak ini ternyata dapat bicara pula, dengan sendirinya hal ini terlebih mengejutkan Baik pun Y.I.M. Hang Peng sudah kenyang makan asam garam dunia kangau dan luas pengetahuannya juga terheran-heran B.W.E. Kiam Soat juga tercengang, dilihatnya si tojin kurus tersenyum simpul Mendadak burung gagak itu berteriak lagi Bulan tidak gelap, angin tidak kencang Mengapa kota saat yang aman tentram ini terjadi kekabaran dan pembunuhan Apakah kalian sengaja bikin rusuh? Meski serak suaranya, tapi lafalnya cukup jelas Hal ini membuat B.W.E. Kiam Soat tambah melongo Hanya sinar mat selam kiyong peng tetap gemerdek dan tidak mengunjuk rasa terkejut Tapi setelah melihat si tojin berambut putih itu, tiba-tiba teringat seorang olehnya Baru saja dia berseru, kau Tanda petik Mendadak sorot mati si tojin menyapu pandang ke arahnya dan mengedipinya Seketika Lam kiyong pengurung bicara dan memandang orang dengan bingung Ban li liuh yang berusaha mengatasi rasa bimbangnya Ia memberi hormat dan menyapa Toti yang tentu orang kosen dari dunia luar Entah ada keperluan dan petunjuk apa datang kesini? Tojin berambut putih itu terbahak Si gagak berteriak lagi Mengapa engkau cuma menghormat padanya? Masa tidak melihat kehadiranku di sini? Y.I.M. Hang pengelenggak dan serba susah Masakah dirinya juga harus memberi hormat kepada seekor burung gagak? Sungguh mustahil Si tojin tertawa katanya Kawanku meski seekor burung namun wataknya angkuh Tingkatannya memang juga sangat tinggi Bila kau beri hormat padanya kan tidak menjadi soal Y.I.M. Hang pengelenggong sejenak Dengan hati tidak rela ia merangkap kepalan di depan dada Sebagai tanda hormat Betapapun dia telah terpengaruh oleh sikap tojin yang berwibawa Dan juga keajaiban burung gagak itu Sehingga menurut saja apa yang dikatakan si tojin Sorot met lam kiong peng menampilkan senyuman geli terhadap apa yang dilihatnya ini Diam-diam B.W.E. Kiam Soat juga merasa heran Ia tahu pribadi lam kiong peng yang lugas Tidak nanti ia tinggal diam menghadapi suatu urusan yang ganjil Maka ia menjadi curiga Namun kecerdasan burung gagak itu memang terbukti nyata Betapapun pintarnya juga tidak paham mengapa bisa begini Dilihatnya si tojin sedang mengangguk dan berkata Baik anak muda yang sopan Tidak percuma kedatanganku ini Setelah merandek sejenak Lalu ia berkata lagi dengan kering terhadap P.I.M. Hang Peng Tanpa sengaja aku berlalu di sini Kulihat di sini hawa pembunuh Berkobar Aku tidak sampai hati menyaksikan kawanan ksatria sama tertimpa malapetaka Maka sengaja mengitar ke sini Dengan bingung Y.I.M. Hang Peng menjawab ucapan Ciam Pua sungguh sukar dimengerti Tanda petik Jelas dirundung kemalangan Apabila kau berani main senjata Pasti celakalah kau Maka ku anjurkan lebih baik kau loloskan diri sebelum terlambat Kata si tojin pula dengan gegetun Sama sekali ia tidak memandang Lam Kiong Peng dan Bwe Kiam Soat Seperti kedua orang itu membuatnya jemuh Lalu dengan nada kering ia menyambung Jika ada orang merintangimu Mengingat sopan santunmu ini Biarlah nanti ku tahan mereka Tapi, Y.I.M. Hang Peng tambah bingung Tapi apa? Masa kau tidak percaya kepada ku mentak si tojin dengan bengis Serentak burung gagak itu menyambung Kemalangan akan menimpa dan belum lagi kau sadari Kasihan Y.I.M. Hang Peng berdiri termangu dengan air muka pucat Ia pandang Lam Kiong Peng bertiga dan memandang pula si tojin dan burung gagaknya Katanya kemudian dengan tergegap Bukan wampu tidak percaya kepada ucapan ciampual Soalnya urusanku ini tidak dapat diselesaikan dengan sekata dua patah saja Pula Apa yang ku katakan sukar untuk dipercaya Begitu bukan maksudmu potong si tojin Y.I.M. Hang Peng diam saja Biasanya diam berarti membenarkan Mendadak si tojin bergelak tertawa Haha apa yang ku katakan selama ini hampir tidak pernah disangsikan orang Juga tidak pernah salah menafsirkan suatu peristiwa Ternyata sekarang keteranganku tidak kau percayai Agaknya kau ini memang ingin mempus Burung gagak itu juga tertawa terkekeh aneh dan berkata Hei hei, jika benar kau ingin mati, itu kan gampang Tanda petik Bola matu Y.I.M. Hang Peng berputar Tiba-tiba teringat seseorang olehnya Serunya, hei jangan-jangan ciap W ini adalah tokoh serbat tau yang termashur pada beberapa puluh tahun yang lalu Tian Ah Toti yang adanya Si tojin berambut putih tergelak Haha, bagus Ternyata namaku juga kau kenal Ya, memang betul, aku inilah Tian Ah Toti Cuma memberitahukan kemalangan dan tidak melaporkan kemujuran itu Tapi, tapi menurut berita yang tersiar di dunia Kangow, konon-konon Sudah lama ciampu wafat Tanda petik Wafat apa? Potong si tojin alias Tian Ah Toti yang dengan tertawa Soalnya beberapa puluh tahun yang lalu aku merasa bosan berkelana lagi di dunia ramai ini Maka sengaja pura-pura mati dan mengasingkan diri Tak tersangka berita ini dianggap benar oleh orang persilatan Mau tak mau bewek yang soat juga terperanjat Namun tokoh aneh dunia persilatan masa lampau ini sudah lama telah didengarnya Diketahuinya orang ini terkenal sebagai peramal ulung Hampir tidak pernah meleset bila mana dia meramalkan malapetaka seseorang Asalkan dia memberi peringatan kepada seorang Orang tersebut tentu tertimpa bahaya Sebab itulah orang dunia persilatan menyebutnya sebagai Tian Ah Toti Kata ah atau gagak biasanya tidak mengenakan pendengaran Namun setiap orang persilatan tidak ada yang berani bersikap kurang hormat kepadanya Lalu dengan serius Tian Ah Toti berkata kepada Bwe Kiam Soat Nah apa yang telah kukatakan tentu sudah kalian dengar dengan jelas Tergerak hati Bwe Kiam Soat dipandangnya Lam Kiong Peng sekejap Lalu menganggu pelahan Dan tentunya kalian tidak berlain pendapat bila hendakku lepaskan dia dari malapetaka yang akan menimpanya Bukan kata Tian Ah Toti pula Bwe Kiam Soat cukup cerdik Ia tahu meski resminya si Toti menyatakan menolong Yim Hang Peng terlepas dari malapetaka Tapi sebenarnya pihak sendirilah yang dibantunya Maka cepat ia menjawab Jika Ciam Pua berpendapat demikian Tentu tidak ada persoalan bagi kami Jika begitu boleh lekas kau pergi saja Kata Tian Ah Toti sambil memberi tanda kepada Yim Hang Peng Agaknya Yim Hang Peng masih sanksi juga Segera si Toti menambahkan Lekas pergi Jika terlambat mungkin akan terjadi perubahan Walaupun dalam hati masih penasaran terpaksa Yim Hang Peng menjawab dengan hormat Atas budi kebaikan Ciam Pua Kelak pasti akan kubalas dengan setimpal Habis itu ia memberi tanda dan membentak Pergi Begitulah pihaknya sebenarnya berada dalam posisi yang menguntungkan Tapi sekarang dia berbalik seperti dilepaskan pergi atas kemurahan hati orang Malahan seperti utang budi terhadap si Tojin Melihat sikap si Tojin inak berwibawa dengan burung gagatnya yang ajaib Kawanan lelaki berbaju hitam tadi sudah sama kebat-kebit Sekarang mereka diperintahkan pergi Tentu saja serupa mendapat pengampunan besar Berbondong-bondong mereka lantas melangkah pergi dengan cepat Yim Hang Peng melototi BWE Kiam Soat sekejap Seperti mau bicara Akhirnya mengentak kaki dan membalik tubuh Hanya dengan beberapa kali lompatan saja sudah menghilang dalam kegelapan Sejak tadi Lam Kiong Peng tidak memberi komentar Sesudah Yim Hang Peng pergi jauh Mendadak ia menghela nafas dan menggerundel Ai, kembali kau tipu orang lagi Kalau tidak ada Tik Heng Aku, dia seperti sangat menyesalkan diri sendiri Tentu saja BWE Kiam Soat merasa heran Sedangkan si Tojin berambut putih mendadak tertawa dengan keras Katanya, ini namanya dengan gigi membayar gigi Terhadap kawanan licik dan jahat itu Apa salahnya menipu beberapa kali? Ai tipu menipu betapapun bukan perbuatan yang baik Lam Kiong Peng menghela nafas menyesal BWE Kiam Soat merasa bingung Ia coba bertanya, tipu menipu apa? Meski dia sangat cerdas, tetap tidak tahu ada tipu menipu apa dalam hal ini Si Tojin seperti sudah kenal watak Lam Kiong Peng Ia tidak menghiraukan omelan anak muda itu Pelahan ia mengelus bulu burung gagak Katanya dengan tertawa, sahabat burung, hari ini besar bantuanmu padaku Dengan tangan kanan ia seperti memutuskan sesuatu pada kaki gagak Habis itu ia angkat tangan kiri dan berkata, nah pergilah Mendadak burung gagak itu berbunyi satu kali terus terbang dan menghilang dalam kegelapan malam BWE Kiam Soat tercengang dan juga merasa sayang melihat si Tojin melepaskan begitu saja burung gagak ajaib itu serunya A.I, apakah dia akan terbang kembali kepadamu? Tojin itu bergelak tertawa Ha ha nona tidak perlu merasa sayang gagak semacam ini Bila mau dapat ku tangkap sepuluh ekor sekaligus setiap saat Dengan bingung BWE Kiam Soat memandang Lam Kiong Peng sekejap Lalu berkata dengan gegetun, A.I, sesungguhnya bagaimana urusannya Sungguh aku tidak mengerti Ah ha 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 kembali si Tojin terbahak Bila bertemu musuh tangguh, yang utama serang batinnya. Tak tersangka jurus seranganku ini bukan saja dapat mengelabdo wiban lili uhian Y.I.M. Hangpeng itu, bahkan Kong Jok Wicu yang termasuhur juga dapat kukelabui. Dengan gegetun Lam Kiong Peng berucap, tujuh tahun yang lalu berpisah, tak tersangka sekarang dapat bertemu pula denganmu di sini, juga tak terduga, engkau akan membebaskan kesukaranku, terlebih tidak nyana watakmu ternyata tidak berubah sedikitpun. Tanda petik. Tojin itu berhenti tertawa, katanya dengan tergegap, terus terang permainanku yang unik ini sudah sekian tahun tidak pernah kugunakan baru sekarang lantaran melihat Kong Cu terancam bahaya maka sekadarku keluarkan. Tanda petik. Tentu saja ku terima kasih atas pertolonganmu, cuma permainan semacam ini tetap bukan tindakan lelaki sejati, selama hidupmu bekecimpung di dunia. Kang O, masakah engkau tidak ingin berbuat secara gilang gemilang agar namamu selalu diingat? Dia berbicara dengan suara halus, tapi mengandung semacam wibawa yang tidak dapat dibantah. Air muka si Tojin rada berubah, akhirnya menunduk dan tidak bersuara lagi. Pelahan Lam Kiong Peng mendukatinya, katanya sambil menepuk pelahan pundaknya, jika kata-kataku terlalu kasar, hendaknya engkau jangan marah. Maklumlah, bila aku tidak merasa bangga karena mempunyai sahabat serupa dirimu, tentu aku takkan bicara terus terang padamu. Apalagi engkau telah membantuku, sungguh aku sangat berterima kasih kepadamu. Si Tojin mengangkat kepalanya dan tersenyum, sorot matanya penuh rasa persahabatan, Kedua orang saling pandang sekejap, mendadak ia genggam tangan Lam Kiong Peng dengan erat, katanya, selama ini apakah-apakah? Engkau baik-baik saja? Aku sangat baik, hendaknya engkau demikian pula, jawab Lam Kiong Peng. Bwe Kiam Soat ternyata sedang termenung, mendadak ia berkeplok dan berseru, Aha, tahulah aku. Habis itu tahu-tahu ia melompat ke samping si Tojin berambut putih dan memegang tangannya. Tentu saja Lam Kiong Peng kaget, hei ada apa? Dengan tertawa Kiam Soat berkata, coba lihat, pada tangannya ternyata benar tersembunyi segulung benang hitam. Haha, burung gagak terbang mundur, hal ini ternyata permainan sulap belaka. Rupanya pada kaki gagak terikat benang, lalu ditarik mundur olehnya. Nona ternyata sangat pintar, segala apa sukar mengelab dobi metu, telingamu, ucap si Tojin dengan tertawa. Lam Kiong Peng memandang Bwe Kiam Soat dengan tertawa senang, pikirnya, lahiriah dia kelihatan dingin dan sukar didekati, yang benar dia juga punya hati yang hangat. Cuma sayang, orang persilatan hanya kenal sikapnya yang dingin dan tidak ada yang tahu hatinya yang baik. Tiba-tiba didengarnya Bwe Kiam Soat bergumam dengan alis berkerut, hanya mengenai, mengapa burung gagak itu dapat berbicara seperti manusia, hal inilah yang masih membuatku bingung. Tojin itu bergelak, mendadak ia berseru dengan suara yang serak aneh tadi, Nona sudah lama berkecimpung di dunia kangong, masakah engkau tidak pernah dengar bahwa di antara kaum pengelana itu ada semacam permainan sulap yang ajaib? Tanda petik. Suaranya bukan saja aneh, waktu Kiam Soat mengamati, ia tambah tercengang, sebab bibir si Tojin tidak bergerak, tapi jelas suara tersiar dari mulutnya. Kiam Soat coba mengamati lebih peliti lagi, suara yang memang timbul dari perut si Tojin itu kedengaran mirip bunyi perut yang keruyukan pada waktu perut lapar. Sulap apa tanyanya kemudian dengan tercengang. Meski sudah lama ia berkecimpung di dunia kangong, tapi pergaulannya hanya dengan tokoh kalangan atas, dengan sendirinya ia tidak tahu permainan kaum orang kecil ini. Kung fu ini disebut berbicara dengan perut tukas Lam Kiong Peng, yaitu menggunakan tenaga otot dalam perut untuk menimbulkan suara, bagi tukang ngamen dunia kangong, permainan ini tergolong kung fu khas dan sangat sukar dilatih. Tanda petik. Sampai di sini mendadak si Tojin memegang perutnya dan berseru dengan tertawa, hahaha hanya permainan rendahan saja, buat apa dibangga-banggakan. Dengan serius Lam Kiong Peng berucap setiap ilmu kepandayan pasti tidak mudah dilatih, setiap kepandayan mana boleh diremahkan. Yang penting hanya menggunakan ilmunya itu tepat atau tidak. Tak tersangka di kalangan kangong terdapat aneka ragam ilmu mujuzat begini, kau bilang ilmu golongan rendah, bagiku justru sangat ajaib, malah sebelum ini belum pernah ku dengar, apalagi melihatnya, ujar BWE Kiam Soat. Ya dunia seluas ini masih banyak keandahan alam yang belum diketahui, betapa cerdik pandai seorang terkadang juga tercengang menyaksikan hal-hal yang sukar dipecahkan dengan akal sehat, kata Lam Kiong Peng. Jika demikian jadi toti yang ini bukanlah Tian Ah Tojin, lantas siapakah hengka sebenarnya tanai Kiam Soat dengan heran. Wajah Lam Kiong Peng yang serius tadi mendadak timbul secercah senyuman, agaknya bila teringat kepada nama Tojin berambut putih ini, dia lantas merasa geli. Si Tojin berdehem, lalu berucap, namaku yang asli ialah bantat, dahulu aku sering ngendon di rumah Lam Kiong Kong cu numpang makan dan nunut tidur di sana. Mendadak ia bergelak tertawa, lalu menyambung, tapi kawan dunia persilatan justru menganggap aku bukong putjib, setiap lubang dimasuki, dan bansutong, segala urusan apapun tahu, karena itulah lama-lama nama asliku lantas dilupakan orang, dan terpaksa aku hanya dikenal dengan nama bansutong, begitulah adanya. Ia bergelak tertawa, waktu memandang ke arah BW Ekyam Soat, dilihatnya orang bersikap prihatin tanpa senyum sedikitpun. Dengan heran ia coba tanya, apakah nona merasa namaku ini tidak cocok bagiku?